Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bersama kembali dengan sehari teman di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini hari pagi ini Yang didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Prorogo Mudah, Nyaman, dan Islami Apa kabar semuanya pagi hari ini Alhamdulillah semoga semuanya dalam kondisi sehat Dan tetap bisa menjalankan ibadah Baik ibadah sahur maupun ibadah puasa Di bulan suci Ramadan kali ini Dan seperti kemarin sudah kita sampaikan Pagi ini kita tetap akan melanjutkan obrolan kita Sembuklah anak-anak Jadi bagaimana kiat-kiat agar anak kuat berpuasa Dan Alhamdulillah sudah bersama dengan kita Dr. Rivia Indrayanti, spesialis anak Dr. Dari RSU Muhammadiyah Prorogo Dr. Rivia Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Anjar tadi perjalanan Tidak merasakan dingin ya dok Darah pagi Itu karena semangat kita saja Untuk bisa berbagilah bersama keluarga di mana saja Tidak hanya di Pulau Rogo di mana saja Dan semoga apa yang kita bagi ini bisa Bermanfaat Nah kita lanjutkan lagi dok Jadi kiat-kiat agar anak kuat berpuasa Nah biasanya orang tua itu takut Apa ya anaknya kekurangan nutrisi lah Mungkin dalam orang tua dalam orang tua tertentu ya Yang mengkhawatirkan anaknya Wah nanti kalau berpuasa Asupan anak saya akan berkurang dong nanti Nah bisa jadi nanti pertumbuhannya bisa berkurang Nah dan sebagainya Seperti apa dok Ya Jadi memang kita wajib ya Untuk mengenalkan ini apa Puasa Puasa ini intinya ya Supaya anak tidak kurang nutrisi Maksudnya kita memberikan makanan yang cukup Waktu dibuka sama disahur Nah untuk menunya tetap Kita harus mengikutkan semua menu Empat sehat lima sempurna Jadi mulai harus makanan yang kita kasihkan itu Mengandung Arbohidrat Protein Terus Apa Lemak Terus airnya juga harus cukup Mineral ya Kalau perlu nanti tambah vitamin dan sebagainya Susu dan sebagainya Itu harus dikasihkan pada Anak waktu Buka ataupun sahur Mungkin kita sedikit bisa memilih Menu-menu tertentu Jadi misalnya Waktu buka Karena memang kita sudah kekurangan gula Mulai 12 jam yang lalu Karena dia puasa Nanti kita sediakan Makanan-makanan yang Memang lebih ke Manis Manis Itu karena Tubuh kita kan membutuhkan gula yang Cepat dulu Kebalikannya saat Apa Sahur Kita pilihkan menu-menu yang Yang indeks Ligemiknya tidak terlalu tinggi Jadi misalnya seperti Kalau roti Roti garut Apa Gantum Itu lebih tahan lama Jadi anak Waktu buka Tidak Waktu Saur Waktu puasa Tidak terlalu Lapar Akan lebih lama di perut Singkong Apa-apa itu Akan lebih lama di perut Ketimbang yang Yang manis-manis Mungkin kita bisa memilihnya disitu Dok Tadi sudah Mengatakan Indeks glikemik Di anak-anak Dok Emang sudah Sudah mulai harus membahas Indeks glikemik Di anak-anak Ya kan Prisipnya sama Jadi semua makanan itu Akan apapun bentuknya Yang kayak Parbohidrat dan sebagainya Itu kan akan Dilubah jadi gula Itu yang bikin Insulin harus memasukkannya Kedalam tubuh Walaupun itu anak Walaupun itu dewasa Sama saja Tetap ya Saya jadi Teringat terkait dengan ini Dok Jadi Ada beberapa tokoh Yang menyatakan Sebenarnya pendekatan kita Saat beras mahal Seperti saat ini Dok Itu adalah pengenalan Kepada anak-anak Terkait dengan Apa namanya Pengbatasan karbohidrat Dalam tadapetik Melalui Apa namanya Melalui nasi Dan sebagainya Ya memang Kalau tanpa Ini agak lepas Dari tema Tapi gak apa-apa Seperti apa Apakah kamu perlu Kalau Kalau Apa Perlu apa Ini kebijakan Maksudnya Kalau kita kan bisa melihat Makanan-makanan Mana yang Indeks kemiknya tinggi Apa yang rendah Jadi misalnya Sama-sama beras Beras merah Sama beras putih Beda Indeks kemiknya Kalau beras putih Indeks kemiknya tinggi Jadi dia butuh Insulinnya Banyak yang buat ini Tapi kalau beras merah Atau singkong Atau Ini kan beda Artinya sebenarnya Indonesia tetap akan bertahan Ini Kira-kira Perlu sebenarnya ya Artinya pengenalan Anak-anak Akan memulai Pembatasan karbohidrat Mulai dinilah Maksud saya seperti itu Supaya Ketergantungan Indonesia Terkait dengan Beras itu Tidak terlalu tinggi Bisa gak ini Bukan Jadi kita tetap Butuh karbohidrat Tidak perlu dicakuti Ya Kan beras merah Itu kan juga Karbohidrat Terus singkong Gak apa-apa Itu kan juga karbohidrat Jadi kita Tetap menuh seimbang Itu harus mengandung Karbohidrat Protein Lemak Terus itu Tetap Ya mineral Apa itu Itu tetap Ya bukan Lalu terus gak makan Karbohidrat Bukan Itu tetap dibutuhkan Tetap dibutuhkan ya Oke Kayak junk food Misalnya Model-model junk food Itu kan memang Dia yang digunungnya tinggi Tapi nilai gisinya Tidak begitu ini Itu beda dengan Apa Dia kan Mungkin olahan ya Mungkin kalau di Kapan-kapan Mungkin butuh Mengundang lagi gisi Untuk membahas Gimana sih Ya Kepet sudah siapkan Ya Nanti Biar kami Bahas Bicara Tidak Biar Dok Adakah Makanan-makanan Yang dianjurkan Dan makan-makanan Yang tidak dianjurkan Maksudnya begini Kalau misalkan Kalau misalkan Pian-pian Bapak-bapak lah Kurangi makan Kurangi Minum Air dingin Es Dan sebagainya Apakah ini juga berlaku Pada anak-anak Atau Atau Kata sendiri Ya Jadi Ya Prinsipnya Prinsipnya Yang kayak es Dan sebagainya Itu memang Bisa menurunkan Daya tahan tubuh Dan makanan hangat Itu bisa meningkatkan Daya tahan tubuh Tapi kalau Anak-anak yang Manusia-manusia Yang ini loh Maksudnya umur-umur Yang Iya Yang misalnya Mulai SMP SMA Sampai umur 40 Kan itu Kurang fit-fitnya Ya Masih ini Dia tidak akan Tidak Tengaruh Tidak begitu Mengaruh Karena dia memang Padanya lagi fit-fitnya Ibarat Maksudnya itu lagi Ini-ininya Tapi kalau sudah Masih anak-anak Begitu es Ya mungkin dia akan drop Orang tua Begitu es Mungkin drop Itu ada Umurnya Memang Yang dimaksud itu Kalau Yang dewasa muda Kalau gak mau Es ya Dia gak Nendang lah Kalau buka Lukanya ya harus es Jangan Kalau kita makan-makan Bareng buka puasa Itu kalau ada yang Pesan Teh Anget Kita Wah Yudah tua Yang muda kan Mesti es Bilihannya Yang pertama Maksudnya Yang ada es Nah itu Iya Tapi kalau Untuk usia-usia Yang mungkin 50 ke atas Atau Di bawah 6 tahun Di bawah itu Itu juga Bisa mempengaruhi Daya tahan buku Dok Ada lagi Berapa perilaku Orang tua Ini bagaimana Supaya anaknya Bisa Tahan lah Katanya Saat berpuasa Dengan menambahkan Asupan vitamin Seperti apa Perlu atau tidak Sebenarnya Tergantung Kalau dia memang Anaknya Susah makan Dan sebagainya Kita perlu Suplemen Suplemen Ya Tapi kalau Ini anak saya Makannya banyak Terus sudah mengandung Protein Karbolitas Sudah sesuai Dengan aturan Berat badannya Juga baik Tidak ada masalah Ya tidak perlu Suplemen Suplemen Oh gitu ya Kalau Anak saya Ini Apa Suka pilih-pilih Makan Terus agak Tidak mau Kita perlu Suplemen Kalau Suplemen Itu mungkin Yang recommended Maksudnya Kalau vitamin Yang lebih banyak Vitamin apanya Ini dok Maksudnya Sebagai itu Bagi anak-anak Kalau vitamin Semua ya Itu tergantung Usia juga Jadi kalau misalnya Bayi Bayi itu kan Memang dia tergantung Ke ibunya Nah padahal Ibunya itu Asinya Ibu itu kan Ada usianya Makanya Ada peraturan Semua Bayi di atas Usia 6 bulan Itu wajib Ada suplementasi Zat besi Misalnya Itu wajib Karena dia Asi eksklusif Jadi itu Maksud-maksudnya Vitamin untuk anak Itu tergantung Usia juga Usia apa Yang di inikan Kalau usia-usia Yang di atas 2 tahun Makannya sudah Banyak Berat badannya Sesuai Tidak pun Tidak masalah Karena sebenarnya Di makanan-makanan Yang kita makan pun Itu juga-suga Mengandung Beberapa Vitamin yang kita butuhkan Nanti tubuh yang akan Mencerna Karena seringkali Saya juga ditanya begitu Anak saya pengen Pointer doc Saya mau Vitamin omega Yang inilah Pokoknya Karena pengorok iklan Itu doang Wah ini Ya Kita sudah ngasih Protein Usia Nanti tubuh itu Sudah akan Mencerna Menjadi AA DAA Itu sudah begitu Jadi tubuh itu Ibarat mesin Yang sangat ini ya Sangat Sudah sangat pinter Sudah sangat canggih Tubuh itu Jadi tidak perlu yang harus Kalau memang kita sudah Dikasih makanan Yang sudah sesuai Sudah karbohidrat Poten Itu tubuh sudah Sudah mengolah sendiri Ini akan jadi Zat-zat yang memang Dibutuhkan oleh tubuh Ini tidak perlu Repot-repot Ibu beli Yang perlu dipikirkan itu Bagaimana anaknya Bisa Makannya sesuai Dengan usianya Berat badannya Kertumbuhannya Sama Itu saja sudah Tidak usah Ini dan itulah Pengenya Pengenya kan Seperti itu Ada banyak iklan-iklan Di sekitar kita Dan biasanya Seperti itu Katanya harus ini Harus ini Sebenarnya Kalaupun itu tidak Yang dikonsumsi Anak-anak Senyampang itu Memang nutrisnya Terpenuhi Insya Allah Sudah bisa Sudah bisa Untuk menjadikan Anak-anak kita Bisa lebih pinter lagi Oke Baik nanti Kita tetap akan lanjut Teman di Obsesio Berlian Sehat Sahur Dini hari Masih bersama dengan Dr. Rivia Indrayanti SPS Spesialis anak Dr. Ana Dari RSU Muhammadiyah Punarogo Masih dengan tema Sentral kita Yang ini Kiat-kiat Agar anak kuat Berpuasa Nah itu ya Jadi sudah banyak hal Yang kita Apa namanya Kita sampaikan Dan kita akan Lanjutkan Sesaat lagi Tapi sebelumnya Kita cekat iklan terlebih dahulu Selepas ini Kita akan balik lagi Tetap di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini hari Baik kita lanjutkan lagi Program kita Di Obsesi Pagi hari ini Dan masih bersama Dengan Dr. Rivia Indrayanti SPS Dokter spesialis anak Dari RSU Muhammadiyah Punarogo Dokter kita balik lagi Dok Dan semoga Yang di rumah Sudah menikmati sahurnya Jangan lupa teman Saya ingatkan Setiap Pagi Kalau memang Anda sudah menikmati Sahur Anda Untuk berdoa Melaksanakan ibadah Puasa Esok hari Selamat menjalankan ibadah Puasa Anda Semoga Kita bisa melaksanakannya Dengan sebaik-baiknya Baik kita masih Membicarakan Soal Kiat-kiat Agar Anak Kuat Berpuasa Pagi ini Kita lanjutkan lagi Di sesi terakhir kita Nah Kalau Ini dok ya Realita yang ada di lapang Yang sering kita temui Adalah Anak-anak Yang Berpuasa Kemudian Orang tua Merasa Wah ini Anak ini sudah Nggak 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 bisa dilanjutkan Lagi lah Begitu Kadang-kadang Anak yang Nggak apa-apa ini Nggak apa-apa ini Nggak apa-apa ini Masih kuat Padahal Mungkin Kita orang tua Melihatnya Waduh ini Anak ini sudah 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 lemes Sudah 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 Kondisi-kondisi Seperti apa Barangkali yang Mesti perlu Diperhatikan Orang tua Terkait dengan Buasa Apakah itu Perlu dibatalkan Dan tidak Nantinya Jadi kita Memang Untuk Kalau untuk Anak yang SD Kita sudah Tidak Khawatir Mungkin Anak-anak Yang Pemula Yang Mungkin Masih TK Kita Memang Sebagai Orang tua Kita Lebih Berhatian Kalau Kita Sedang Puasa Kita Cek Kesehatannya Yang Gampang Misalnya Dia Panas Apa Nggak Kalau Kita Melihat Anak Kita Banyaknya Panas Kita Lanjutkan Dia Untuk Berbuka Atau Kita Lanjutkan Dia Untuk Minum Dulu Kalau Nanti Panas Sudah Sudah Ya Mungkin Bisa Melanjutkan Tapi Kalau Melanjutkan Maksudnya Puasa Meneruskan Lagi Misalnya Kayaknya Agak Serius Maksudnya Panas Nggak Turun Apa-apa Ya Kita Suruh Berhenti Anaknya Lemes Kelihatan Lemes Atau Malah Keluar Keringat Dingin Yang Menunjukkan Dia Kekurangan Bulan Itu Kita Edukasi Ini Boleh Boleh Untuk Membatalkan Tapi Prinsipnya Yang Seperti Tadi Tubuh Itu Tidak Sakit Fit Usianya Usia Usia 7 Tahun 8 Tahun Ke atas Insyaallah Aman Kesehatan Kecuali Saat itu Memang Dia Sedang Sakit Kan Kelihatan Misalnya Oh Anak Saya Lagi Batuknya Yang Jungkung Yang Lagi Musim Atau Panas Apa-apa Ya Kita Muntah Atau Mence Atau Apa-apa Itu Ya Kalau Dia Memang Tidak Sedang Fit Untuk Anak Di Apa Masih Permulaan Sebaiknya Tidak Berkuasa Jadi Orang Tua Bisa Lebih Bijak Di Satu Sisi Tidak Memaksakan Di Satu Sisi Juga Tidak Terlalu Melengkap Nah Berikutnya Gimana Tips Agar Puasa Anak Bisa Menjadi Lebih Menyenangkan Nah Ini Kalau Kita Ngobrolin Bisa Jadi Dekatnya Ke Pesikis Anak Supaya Anak Anak Bisa Di Satu Sisi Bisa Melaksanakan Ibadah Puasa Dengan Baik Di Satu Sisi Mereka Bisa Melaksanakan Aktivitas Terutama Di Anak Anak Yang Awal Yang Anak Yang Baru Kenal Puasa Mungkin Kita Bisa Ngasih Pengetahuan Dulu Tentang Puasa Puasa Apa Terus Nanti Apa Yang Harus Dilakukan Jadi Anak Sedikit Tahu Nanti Dia Tahu Apa Yang Yang Terjadi Jadi Jauh Hari Sebelum Puasa Mungkin Kita Sudah Mulai Mengenalkan Ada Beberapa Orang Tua Yang Pernah Saya Lihat Malah Rumah Rumah Dia Jadi Ibaratnya Ini Seperti Menyambut Ada Tempelan Tempelan Ada Untuk Penyemangat Dia Mungkin Untuk Anak Kita Yang TK Supaya Dia Lebih Semangatin Puasanya Dengan Situasi Seperti Bisa Anak Menawarkan Ya Saya Tak Coba Puasa Langkah Indah Kalau Bisa Seperti Terbalik Paksa Yang Kedua Mungkin Kita Bisa Menyiapkan Yang Dia Suka Jadi Makan Kalau Misalnya Dia Sukanya Ayam Ya Sudah Kita Kasih Ayam Biar Dia Lebih Semangat Tidak 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 Malus Bangun Karena Ada Makanan Yang Nanti Ini Apa Yang Dia Akan Dapatkan Jadi Semakin Dia Lebih Semangat Atau Mungkin Kita Bisa Ngasih Reward Atau Inilah Supaya Dia Ada Semangat Ini Teknik Psikologi Untuk Semua Kalau Kadang-kadang Pada Anak 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 Yang Ombor Kita Kasih Reward Jadi Misalnya Kamu Kalau Tidak Ngomol Nanti Kamu Mau Buku Boleh Nanti Kalau Bisa Puasa Sampai Jam Ini Nanti Dapat Ini Itu Boleh Suatu Boleh Begitu Mungkin Diikutkan Aktivitas Aktivitas Ramadan Ya Mungkin Masak Masak Bareng Untuk Lebaran Menyiapkan Buka Terus Nanti Dia Juga Ikut Menikmati Hasilnya Kan Terus Bagian Manapun Orang Pula Itu Contoh Jadi Kalau Kita Menyuruh Anak Kuasa Kalau Kebetulan Kita Juga Tidak Sedang Kuasa Misalnya Ibu Ibu Nya Lagi Heiden Sebagainya Jangan Makan Yang Gede Yang Anak Tahu Nanti Dia Wah Ini Anak Kuasa Jadi Kita Lebih Ini Jangan Ini Jadi Kalau Pas Perjalanan Untuk Puasa Kita Berpuji Sebuji Jadi Anak Nanya Karena Anak Tuhan Melihat Ini Saya Tidak Pengin Lagi Terus Ini Apa Mungkin Pertahap Dulu Untuk Anak Jadi Kita Tidak Memaksakan Satu hari Mungkin Untuk Anak Yang Kecil Ya Kalau Dia Belum Bisa Bangun Malam Dia Maksud Kecil Kecil Dibangunkan Ya Sudah Dia Saur Jam Tujuh Itu Boleh Sebangun Dia Tergantung Usia Kalau Anak Itu Lebih Situasional Karena Anak Yang Anak Yang Bayi Anak Yang SD Beda Kalau Sudah Balik Wajib Kelas Kelas Tujuh Ya Mestinya Sudah Bisa Saur Mungkin Kita Bisa Kasih Tahu Nanti Apa Nanti Saur Jadi Saur Itu Jam Sekian Harus Bangun Jadi Kamu Jam 8 Ayo Cepat Tidur Biar Nanti Tidak Terlalu Ini Jadi Dibangunkannya Gampang Atau Kadang 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 Kayak Saya Anak Saya Ini 8 Tahun Kelas 2 SD Saya Janjian Dulu Sama Dia Nanti Dibangunkan Jam Berapa Kalau Nanti Tidak Mau Bangun Ibu Harus Ngapain Kasih Air Jadi Waktu Kesepakatan Mereka Buat Sendiri Jadi Dia Tidak Merasa Ini Kalau Tidak Bangun Ini Apa Ibu Harus Bangunkan Bagaimana Kita Bikin Kesepakatan Kesepakatan Sama Anak Kita Tidak Ada Penolakan Ya Kaya Nanti Kesepakatan Kamu Nanti Bisa Selesai Sampai Adan Maghrib Kamu Dapet Dapet Bonus Boleh Minum Es Kalau Enggak Dapet Es Seusia Seusia Anak Anak Katakan Mungkin Bisa Jadi Misalkan Oh Kalau Kuat 30 hari Nanti Dapet Ini Oh Ya Bajunya Baru Waktu Lebaran Terus Jangan lupa Tadi Yang Kayak Topik Terakhir Jadi Kita Tetap Harus Memperhatikan Kondisi Anak Jadi Kalau Memang Anak Itu Sedang Sakit Sedang Panas Atau Kurang Enak Badan Kelihatan Lesu Terus Ya Kita Perhatikan Bersiakan Kita Tidak Tidak Apa Ya Boleh Tidak Kuasa Nah Kalau Kita Membaca Kekhawatiran Orang tua Juga Dok Nah Biasanya Supaya Anak Anak Bisa Lebih Kuat Karena Biasanya Mereka Makan Tiga Kali Sehari Nah Orang tua Biar juga Akhirnya Menyediakan Juga Tiga Kali Sehari Nah Mungkin Apa Namanya Saat Berbuka Kemudian Setelah Selat Rawai Anak Masih Dikasih Lagi Saat Sahur Dan Sebagainya Seperti Apa Yang Ini Perlu Atau Atau Anak Seperti Apalah Seperti Itu Atau Gimana Ya Saya pikir Sama Dengan Dewasa Jadi Kalau Puasa Ya Makannya Itu Tetap Makan Sahur Sama Makan Buka Boleh Selingan Di Malam Jadi Tidak Perlu Makannya Ini Puasa Tiga Dua Kali Berarti Habis Habis Terawai Masih Lagi Tidak Perlu Begitu Jadi Insyaallah Sudah Cukup Untuk Asalkan Mengandung Empat Sehat Lima Semurna Jadi Tetap Makan Sahur Kita Makan Buka Kita Mengandung Arbohidrat Protein Mbak Jadi Kita Lengkapi Kebutuhan Dia Tidak Perlu Makannya Tetap Harus Tiga Kali Kalau Nanti Habis Apa Habis Terawai Boleh Makan Selingannya Itu Makan Terawai Tapi Tidak Harus Makan Besar Jadi Cukup Kalau Aktivitas Gimana Untuk Anak-anak Ini Seperti Apa Untuk Aktivitas Saya pikir Tetap Seperti Biasa Cuma Mungkin Memang Agak Dikurangi Anak Sendiri Otomatis Juga Akan Mengurangi Kalau Dia Puasa Ya Kalau Dia Pas Sedang Apa Puasa Yang Biasanya Lacari Mungkin Dia Lebih suka Buka Buka Kulkas Maksudnya Tidak ada Batasan Batasan Khusus Tidak 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 Menyesuaikan Dia Dia Mereka Mesti Menyesuaikan Kalau Dia Memang Ini Kan Pasti Dia Akan Pegang Pegang Gelas Kayak Saya dulu Masih Jam lima Sudah Gelas Sudah Melihat TV Sudah Lengkap Ini Mampu Sudah Ada S-nya Nasinya Apanya Sudah Sudah Mulai Jam lima Sudah Menyesuaikan Sudah Jadi Teringat Masa Lalu Masih Suka TV Sekarang Anak Sekarang Tidak Suka TV Sudah Sukanya HP Sekarang Oke Sebelum Kita Akhirin Mesan Kita Langkum Pesan Apa Ini Sebaiknya Dilakukan Oleh Orang Tua Terkait Dengan Anak Kita Yang Sedang Dalam Proses Belajar Berpuasa Jadi Untuk Orang Tua Jangan Khawatir Insyaallah Untuk Puasa Itu Tidak Mengganggu Untuk Tumbuh Kembang Anak Tidak Mengganggu Tumbuh Kembang Anak Asalkan Kita Memberikan Support Maksudnya Memberikan Sesuai Kebutuhan Dia Kebutuhan Notisi Dia Justru Dengan Dia Bisa Berpuasa Ini Justru Akan Banyak Manfaatnya Selain Untuk Kesehatan Dia Juga Akan Belajar Untuk Mengendalikan Diri Untuk Belajar Berdistribin Sehingga Dia Akan Lebih 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 Baik Jadi Tidak Jangan Terlalu Khawatir Tentang Kesehatan Kesehatan Anak Di Saat Puasa Oke Dok Waktunya Sudah Menemani Dua Malam Harus Berpisah Dengan Keluarga Karena Rumpuni Saya Di Program Oversasi Obrolan Sehat Saudini Hari Ini Dan Semoga Ini Bisa Memberikan Nampas Sekecil Apapun Buat Anda Semuanya Dan Seperti yang Sudah Kita Sampaikan Kalau Mungkin Ada Komentar Komentar Silahkan Ada Tulis Saja Di Kolom Komentarnya Baik Di Youtubenya Gemasuri FM Maupun Di Youtubenya RSU Muhammadiyah Insyaallah Nanti Senyampang Ada Kesempatan Nanti Insyaallah Akan Kita Tanggapi Kevin Mungkin Dari RSU Madiyah Juga Sudah Siap Menanggapi Kalau Mungkin Ada Komentar Komentar Terkait Dengan Materi Yang Kita Siarkan Secara Visual Di Pagi Hari Dokter Semoga Bermanfaat Dan Segera Kita Pungkasih Perjalanan Kita Di Obsesi Obrolan Sehat Saur Dini Hari 14,2 Gemasuri FM Didukung Sepenuhnya RSU Muhammadiyah Mudah Nyaman Dan Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sari kata Sari kata Sari kata